Smartfren terlihat sangat agresif dalam mengeluarkan produk smartphone. Walau hanya sebagai operator telekomunikasi, Smartfren bahkan lebih agresif ketimbang pabrikan smartphone itu sendiri. Dalam video yang akan ada beberapa seri ke depan, akan memperlihatkan seberapa besar value produk yang ditawarkan Smartfren ketimbang pabrikan besar. Saat ini saya akan mengulas perbandingan antara Smartfren Andromax U3 dengan Lenovo A706. Langsung saja kita mulai perbandingan ini. Dari desain sudah nampak jelas bahwa kedua smartphone menyasar pada segmen pasar berbeda. Smartfren Andromax U3 datang dengan profil desain yang lebih menarik ketimbang Lenovo A706. Dari sisi harga, kedua smartphone terpau tipis. Lenovo A706 dibanderol dengan harga Rp 1,799 juta. Sedangkan Andromax U3 dibanderol dengan harga Rp 2,099 juta. Tapi di toko online seperti Lazada, Sobat dapat mendapatkan Andromax U3 dengan harga yang lebih murah, yaitu dengan harga Rp 1,965 juta. Jadi perbedaan harga kedua smartphone tidak terlalu jauh. Lenovo A706 memiliki desain yang membolat dan terlihat tidak spesial. Berbahan plastik doff membuatnya tidak mudah terpleset dari genggaman. Ukuran smartphone juga masih dalam kategori pas, sehingga smartphone ini sangat enak digenggam. Sedangkan pada Andromax U3 memiliki desain yang sangat tipis. Mungkin ketipisan inilah yang menjadi andalan dari Andromax U3. Selain tipis, Andromax U3 sangat ringan. Bagian belakang yang glossy mungkin hal yang saya kurang suka. Namun mungkin itu ada gunanya, yaitu membuat kerlip dari Andromax U3 ini tampak lebih berkelas. Untuk Lenovo A706, pada bagian depan terdapat earpiece, kamera depan beresolusi VGA, logo Lenovo, dan 3 tombol kapasitif yaitu menu Home dan Back. Sisi kanan terdapat tombol pengatur volume, sisi kiri terdapat micro USB port. Bagian atas terdapat tombol power dan lock dan 3,5mm headset jack. Bagian bawah tidak terdapat apapun. Di bagian belakang terdapat kamera dengan resolusi 5MP, LED Flash, logo Lenovo, logo Dolby Digital Plus, dan speaker. Sedangkan untuk Andromax U3, bagian depan terdapat earpiece, kamera depan 2MP, dan 3 tombol kapasitif yaitu menu Home dan Back. Sisi kanan terdapat tombol power dan lock, sisi kiri terdapat tombol pengatur volume. Bagian atas terdapat micro USB port dan 3,5mm headset jack. Bagian bawah terdapat microphone dan pada bagian belakang terdapat kamera 8MP, LED Flash, logo SmartFriend, logo Inos, dan speaker. Dari sisi desain, kedua smartphone memiliki hal yang menurut saya kurang tepat. Untuk Lenovo A706, kurang tepat di penempatan tombol. Terdapat di bagian atas, sehingga terkadang harus merubah posisi genggaman untuk mengaksesnya. Sedangkan untuk Andromax U3, penempatan dimensi dan bobot sudah cukup sempurna. Namun, tombol yang ada pada Andromax U3 cukup keras. Layar dari Lenovo A706 memiliki bentang selebar 4,5 inch dengan resolusi 480x800 piksel. Sedangkan untuk Andromax U3 memiliki bentang layar 4,7 inch dengan resolusi 540x960 piksel. Menurut hitungan kerapatan piksel, harusnya keduanya tidak memiliki perbedaan kualitas. Namun, teknologi layarlah yang berperan di sini. Layar dari Andromax U3 memiliki panel IPS ditambah OGS atau One Glass Solution yang hasilnya meminimalisir refleksi yang terjadi dan lebih menengkatkan layar terhadap sentuhan tangan. Sehingga terlihat bahwa layar dari Andromax U3 tampak lebih celing. Sama-sama mengusung konsep dual SIM, namun pada Andromax U3 mengharuskan sobat untuk menggunakan smartphone pada SIM pertamanya. Jika lo dilihat dari sisi fleksibilitas, mungkin Lenovo A706 unggul pada sisi ini. Menggunakan dual SIM tentu memiliki pengaruh kepada baterai. Di sisi baterai, saya mengalami kesulitan dalam menggunakan Lenovo A706. Baterai dari Lenovo A706 yang memiliki kapasitas 2000 mAh ini hanya mampu bertahan selama hampir 6 jam. Sedangkan Andromax U3 yang memiliki kapasitas baterai lebih kecil, yaitu sebesar 1800 mAh, malah mampu bertahan lebih lama, yaitu selama hampir 9 jam dalam pemakaian standar. Di sisi hardware, keduanya tidak jauh berbeda. Perbedaan keduanya hanya di sisi kamera, layar, dan baterai. Prosesor yang digunakan oleh kedua smartphone ini juga sama, maka tidak heran jika lo hasil benchmarknya tidak jauh berbeda. Pengalaman bermain game juga tidak begitu berbeda. Kedua smartphone terlihat berjuang untuk memainkan game berat, terlihat dari game sekelas Sonic Dash. Kedua smartphone mengalami beberapa frame drop, namun masih dalam kategori dapat memainkan game, hanya saja dapat dipastikan akan sedikit mengganggu kenyamanan sobat. Sekarang untuk kabar gembira buat kita semua, hehehe, enggak bercanda untuk catatan penting. Pada Lenovo A706, saya sempat mengalami kesulitan kecil. Untuk mendownload AnTuTu Benchmark saja, saya diadapkan dengan notifikasi seperti ini. Ternyata, pada Lenovo A706, walaupun data aplikasi dapat dialihkan ke microSD, memori internalnya cukup kecil sehingga untuk memasukkan aplikasi dibutuhkan beberapa trik standar. Smartphone Andromax U3 memiliki kamera dengan resolusi 8MP, sedangkan Lenovo A706 memiliki resolusi yang lebih inferior, yaitu sebesar 5MP. Hasilnya dalam kategori lumayan, namun untuk detail, Andromax U3 mampu memberikan detail gambar yang lebih baik karena resolusi kamera yang lebih besar. Untuk video, kedua smartphone mampu merekam video dengan kualitas HD atau 720p. Hasilnya, sobat nilai sendiri saja ya. Kesimpulannya adalah Lenovo A706 memang terlihat bermain aman, tidak ada hal yang menonjol dari fitur yang ditawarkan. Sedangkan untuk smartphone Andromax U3, menawarkan desain dan bobot smartphone yang lebih menarik. Desain dan bobot dari Andromax U3 baru bisa diapresiasi ketika sobat memegangnya, walau performa keduanya dapat dikatakan sama. Sekian video perbandingan ini, masih ada video perbandingan lainnya ke depan. Mohon berikan tanda like jika sobat suka dengan video ini. Subscribe atau langganan biar tidak ketinggalan video berikutnya. Terus berikan komentar dan saran agar channel ini semakin baik. Jangan lupa voting terus smartphone pilihan sobat yang ingin dilihat reviewnya dengan menggunakan hashtag refrequest via twitter dan mention ke atsobathp. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat menunaikan ibadah puasa. Moldi out. Sampai jumpa di video selanjutnya.